Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam era digital yang semakin maju seperti sekarang ini, platform Youtube telah menjadi tempat yang subur bagi banyak individu untuk berbagi ide, gagasan, hiburan, bahkan hujatan kepada orang lain. Dan tentu saja dengan kebebasan yang ada ini, seringkali hujatan-hujatan itu mereka sisipkan juga di setiap konten mereka yang kerap kali melampaui batas seperti halnya menghina dan merendahkan individu atau kelompok tertentu. Dan salah satu contoh yang mencoreng keindahan ruang digital ini ialah ketika ada salah satu channel Youtube yang dengan sengaja membuat lirik lagu yang bernada ejekan kepada para baib sebagai juryat dari Rasulullah. Nah, orang-orang yang melakukan tindakan tidak bermoral seperti ini, baik itu yang membuat video atau yang meng-upload ulang, mereka ini pada hakikatnya sama-sama tidak memiliki kebekaan dan rasa empati terhadap kebanggaan dan keyakinan orang lain. Mereka ini tidak menyadari bahwa setiap individu atau kelompok maupun golongan itu berhak untuk meyakini apa yang menjadi identitas mereka selama ini. Misalnya saja garis nasab mereka yang bersambung sampai ke Rasulullah. Selain itu, channel Youtube ini, saya yakin 100% kalau setiap ujaran, hinaan, dan ejekan mereka terhadap para baib, itu seringkali hanya didasarkan pada ketidaktahuan atau pemahaman mereka yang dangkal tentang sejarah dan kiprah para baib di Indonesia. Kalaupun mereka ada mengkaji sejarah, maka yang mereka cari hanyalah keburukan-keburukannya saja dan menutup mata mereka ini terhadap kebaikan dan jasa para baib yang ikut berjuang memerdekakan Indonesia. Banyak kok pahlawan-pahlawan nasional yang bermarga Habib Baalawi, tapi mereka tidak mau menyorote hal itu. Hanya Habib-Habib yang menurut mereka berhianat kepada bangsa Indonesia saja yang terus mereka goreng isunya. Misalnya saja Habib Usman bin Yahya yang mereka anggap sebagai antik Belanda. Padahal itu pun sebenarnya hanya spekulasi dari kalangan mereka saja. Adapun kebenaran mutlaknya tidak ada yang bisa membuktikan apakah dulu itu Habib Usman bin Yahya benar-benar berhianat kepada Indonesia. Sebenarnya dari dulu sampai sekarang malahan banyak sekali kipur Habib di kampung-kampung dan daerah-daerah dalam mendidik umat Rasulullah. Karena kami di Kelimantan ini tahu persis bagaimana perjuangan para Habib menyebarkan ajaran Rasulullah dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Semata-mata hanya ingin mengharapkan ridha Allah dan Rasulullah. Saya menyaksikan sendiri bagaimana ketulusan para Habib di lingkungan saya tersebut. Makanya saya berani bersumpah bahwa setiap ujaran kebencian yang dilayangkan pada para Habib itu semua pasti didasarkan karena ketidaktahuan mereka dan kebodohan mereka karena tidak mau mencari tahu dan klarifikasi langsung kepada para Habib sebelum mereka membuat konten yang ujung-ujungnya ketebak. Mereka hanya ingin mengejek para Habib. Kemudian yang selanjutnya, menurut saya channel ini juga telah melakukan kekerasan verbal berupa penghinaan melalui kata-kata dan lagu-lagunya yang bernada ejekan. Dan ini bisa dikatakan sudah masuk dalam bentuk kekerasan verbal yang merugikan dan tidak dapat diterima. Kalau dari para Habibnya, mungkin beliau sudah tidak peduli lagilah. Bahkan mungkin beliau memaafkan saja orang-orang yang menghina seperti ini. Tapi bagi kami para pecinta Habib dan ulama-ulama yang lain, tindakan seperti ini tidak bisa kami biarkan begitu saja. Takutnya orang-orang awam yang lain yang sebelumnya tidak mempunyai basic yang kuat dan pengenalan yang lebih jauh terhadap para Habib akan berpotensi ikut terpengaruh dengan kesesatan dan doktrin-doktrin mereka yang lalu lalang di Youtube seperti yang disebarkan oleh channel ini. Kemudian yang selanjutnya, menurut saya orang yang menghina Habib di video ini itu sebelumnya pasti tidak pernah bertemu, tetap muka, atau melakukan dialog secara empat mata dari hati ke hati dengan para Habib sebelum mereka melempar opini di konten Youtube mereka. Sehingga tidak heran kalau ujaran-ujaran mereka di konten tersebut isinya hanya cacian dan ejekan semata tanpa ada sedikitpun ahlak, jasa, dan kebaikan para Habib yang mereka hadirkan kepada penontonnya. Sehingga ini jika dibiarkan, terus menurut sangat besar kemungkinan masyarakat persipsinya itu nanti jadi ikut berubah terhadap para Habib secara keseluruhan dan akan berpotensi memicu konflik dan ketegangan sosial di elemen masyarakat karena pro dan kontra pasti akan bertemu dan saling berbenturan nantinya. Kalau hal itu sudah terjadi, kan kasihan masyarakatnya. Mereka yang ikut terpengaruh dengan doktrin-doktrin Fuad dan Imad jadi ikut-ikutan tidak percaya lagi dengan Habib dan mereka secara tidak langsung akan kehilangan peluang untuk bisa mempelajari ilmu dan amaliyah yang bersanat dari Rasulullah melalui tarikhahnya para Habib yaitu tarikhah Lawin. Nah, jadi apa ya namanya? Mungkin pesan saya kepada channel-channel yang tidak percaya dengan Habib dan menjustahkan nasab para Habib silahkanlah kalian bergelur dengan doktrin dan keyakinan kalian itu sendiri secara pribadi. Jangan mempengaruhi orang lain untuk ikut mengejek dan menjustahkan para Habib apalagi dengan cara-cara murahan seperti menciptakan lagu sampah seperti ini karena walaupun kalian anggap ini hiburan semata tapi ini tidak membuat umat Rasulullah menjadi cerdas dan lebih baik yang ada hanya akan menimbulkan benih-benih kedengkian dan kebejian saja kepada orang lain dan Rasulullah pasti tidak ingin umatnya dirusak dengan hal-hal konyol seperti ini. Terima kasih telah menonton!